Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman pada malam hari ini yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijai Kuntaraf dan pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Alkitab. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Masmur 1 ayat 1 dan 2 Salah satu alat yang paling ampuh dalam mengolah tanah hati kita adalah Kitab Suci. Setiap kali Anda membuka Alkitab, Anda akan melihat keajaiban firman Tuhan. 2 Timotis 3 ayat 16 memberitahukan kepada kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pada saat Anda membaca Alkitab, Anda sedang membaca firman Tuhan yang dihembuskan olehnya, dan berkuasa dalam kemampuannya untuk mengungkapkan baik karakter Tuhan maupun identitas Anda. Roma 12 ayat 2 mengatakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat Anda memperbarui pikiran Anda melalui kitab suci, Anda telah membiarkan Alkitab mengubahkan hati Anda menjadi tanah subur yang menghasilkan buah abadi. Jadi marilah kita lihat malam ini beberapa cara kita dapat menggunakan kitab suci untuk memperbarui pikiran kita dan membiarkannya membentuk kita untuk menjadi murid-murid yang selaras dengan Kristus, serta mau menerima kasih dan pimpinannya. Ada banyak kuasa dan hikmat di dalam firman Tuhan, saat firman itu mengungkapkan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Kisah-kisah tentang pembebasan dan penyediaan Tuhan bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak hanya menunjukkan kesetiaan Tuhan pada mereka, tetapi juga upaya besarnya yang ia lakukan bagi mereka yang ditembus ke dalam keluarganya melalui darah Kristus. Kisah pengorbanan Yesus untuk dosa-dosa kita sangat menyayat hati dan memberi kehidupan. Bayangkan, Kristus itu rela menanggung salah satu metode yang paling keji untuk keselamatan kita agar kita sadar betapa besar kasih yang Tuhan miliki bagi kita masing-masing. Kristus sadar bahwa ia akan mengalami perpisahan dari Bapak Surgawinya akibat dosa dari seluruh dunia yang dipikulnya. Ini sungguh menunjukkan kedamaian, kedalaman kasihnya kepada kita masing-masing. Membaca kisah-kisah seperti ini, serta merenungkan makna dan penerapannya akan membuat kita menerima kehadiran dan kehendak Tuhan dengan penuh perasaan berterima kasih. Firman Tuhan benar-benar dapat memperdayakan kita untuk hidup dengan penuh syukur dan taat kepada rencananya. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam buku Timotius II, Alkitab itu juga merupakan alat yang berguna untuk koreksi kehidupan kita masing-masing. Nah, koreksi dari Tuhan adalah bagian yang penting dan indah untuk menjadikan kita putra atau putrinya. Koreksinya dapat disamakan sebagai seorang tukang kebun yang terampil mencabut rumput liar dan tanah, serta memberikan ruang bagi benih yang telah ia tanam untuk menerima makanan. Dengan demikian dapat berkembang dan berbuah. Anda tahu? Tuhan itu tidak mengoreksi kita karena ia marah atau merasa frustasi menghadapi kita. Namun karena kasihnya yang kaya, penuh kesabaran dan keinginan agar kita dapat berjalan dalam kehidupan yang berkelimpahan yang ia siapkan untuk kita. Amsal 3, versi 12 menyatakan karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kemudian bila kita membaca Efesos 4, versi 29 janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Kita sungguh mengerti bagaimana firman Tuhan itu sangat berkuasa dalam kehidupan kita untuk mencabut rumput pembicaraan yang negatif serta merusak dan menciptakan ruang di tanah hati kita untuk pemeliharaan roh Tuhan sehingga menghasilkan buah perkataan yang memberikan kasih karunia. Sebab itu bukalah hatimu malam ini untuk kuasa firman Tuhan agar dapat mengolah tanah hatimu. Izinkanlah roh kudus untuk mengajar Anda dengan berbicara langsung ke dalam kehidupan Anda menggunakan kata-kata kitab suci. Semoga waktu Anda berdoa Anda dapat merasakan bimbingan Tuhan yang ditandai oleh suara roh dalam batin Anda. Dengan demikian proses transformasi hati kita dapat terjadi setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.